Intinya kalau ada orang yang WhatsApp ke kita, WA ke kita, mengatasnamakan institusi atau instansi resmi, pastikan di belakang nama itu ada centangnya. Jadi seperti ini, BNI seperti ini atau media seperti ini ada centangnya. Kalau tidak kita patut waspada dan curiga apakah ini benar-benar asli atau enggak. Apalagi mereka menggunakan nomor-nomor luar negeri. Misalnya kita dapat telpon dari Sopi Indonesia tapi pakai kode plus 1, kodenya Amerika. Atau misalnya kita dapat kode plus 95 itu mana ya, Vietnam atau mana gitu. Tapi mengatasnamakan misalnya Lazada gitu kan, itu udah enggak masuk akal. Meskipun mereka memakai logo-logo perusahaan tersebut gitu loh. Jadi sekali lagi ya, logo-logo itu gampang sekali dicari di internet, gampang sekali dicatut, didownload itu gampang sekali. Jadi jangan beranggapan, jangan berasumsi kalau logonya dari Sopi pasti orang Sopi. Kalau logonya Tokopedia pasti Tokopedia. Kalau logonya Lazada pasti Lazada. Jangan beranggapan seperti itu. Jadi kalau pengen memastikan bahwa ini kredibel, WA ini benar-benar asli dari Sopi, dari Tokopedia, pastikan itu ada centangnya di belakang nama. Pastikan ada centangnya ini di belakang nama. Di belakang nama ya, bukan digambar ya centangnya. Jadi belakang nama. Kemarin ada yang tertipu di belakang gambar, bukan di belakang nama. Jadi hati-hati. Nah modusnya penipu ini biasanya ada dua macam aja. Kalau enggak memberikan kabar kaget gembira, ya berita gembira, berita kaget gitu. Atau memberikan ancaman. Berita gembira itu apa? Tiba-tiba kita dapat hadiah. Tiba-tiba kita menang undian. Tiba-tiba kita dapat voucher gitu ya. Atau menakut-nakutin kita gitu loh. Misalnya tiba-tiba ada konfirmasi dari Sopi, ini akun mau di blokir, mau di blacklist gitu. Atau misalnya ada pengaku dari bank bahwa uangnya ini sudah hilang, jadi harus diselamatkan dan sebagainya. Jadi penipu ini memperdaya kita dengan memanipulasi sisi-sisi psikologis kita dengan dua macam itu. Kalau enggak berita kaget kegembiraan, ya berita kaget ancaman. Jadi hati-hati, kalau tidak ada centang, sekali lagi kalau tidak ada centangnya di belakang namanya ini, ya kita patut waspada, kita patut curiga, jangan asal percaya. Bisa jadi benar, ini emang perwakilan dari Sopi misalnya. Karena ini telemarketing atau teleseles sehingga tidak memakai nomor resmi, sehingga tidak ada centangnya. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah juga gitu. Bisa jadi ini emang beneran atau bisa jadi ini penipu gitu loh, makanya kita harus curiga. Kecuali kalau sudah ada centangnya di belakang nama, sekali lagi centangnya di belakang nama, kita sudah aware, oh ini berarti emang resmi dari Sopi, resmi dari Tokopedia, atau resmi dari Bank BNI atau BRI kan seperti itu. Jadi sekali lagi di-share ke teman-teman bahwa akun resmi itu selalu memakai tanda centang di belakang namanya ini ya. Jadi untuk WhatsApp seperti itu. Jadi teman-teman semua hati-hati sekarang lagi marah penipuan lewat WhatsApp kita. Karena apa yuk? Penipu kan nggak modal, mereka broadcast SMS saja. Jadi broadcast SMS itu kita tinggal masukkan nomor-nomor-nomor-nomor-nomor, kemudian di-broadcast sama penipu yang respon yang itu yang di-follow up sama penipu gitu. Jadi jangan berpikir, oh ini masak penipu harus ngirim satu-satu. Tidak, mereka sudah pakai mesin broadcast. Jadi mereka sudah pakai mesin broadcast dalam sehari bisa ratusan ribu. Jadi cara nipunya seperti jaring. Cara nipunya itu seperti jaring, asal saja mereka broadcast. Nanti kalau kita membalas broadcastan itu ya berarti, oh ini nomornya aktif. Jadi tetap waspada dan hati-hati. Terima kasih telah menonton!